5 rumah di permukman warga di kelurahan Karang Asam, Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin pagi ludus terbakar. Api makin berkobar dan sulit dipadamkan karena salah satu rumah diketahui menimbun solar serta bangunan yang banyak terbuat dari kayu. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Seorang bocah berusia 7 tahun warga penjaringan Jakarta Utara tewas lantaran tersengat aliran listrik dari sebuah lampu taman dalam areal rusun awa penjaringan. Korban tersengat listrik saat sedang bermain sepak bola di lapangan yang berada di dalam rusun dan tanpa sengaja menyentuh bagian tiang lampu. Korban yang tinggal tak jauh dari lokasi rusun sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jajaran polsek penjaringan datang ke lokasi untuk mengumpulkan keterangan awal dari saksi-saksi. Polisi kemudian memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Akibat kejadian ini, pihak RWS tempat telah meminta kepada pihak pengelola rusun untuk sementara memutus aliran listrik di lokasi kejadian. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan polsek metro penjaringan. Pasca dimakamkannya putra Ritwan Kamil Emeril Kan Muntas atau Eril, kawasan islamik senter Cimaung Kabupaten Bandung Jawa Barat padat penziara. Mereka berbondong-bondong datang bersama sanak saudara sambil membawa bunga untuk melakukan ziarah mendoakan almarhum Eril. Mereka bahkan rela mengantri panjang untuk bisa melihat langsung makam almarhum Eril. Meski warga sudah diperbolehkan untuk melakukan ziarah, namun mereka tetap diimbau untuk tertib dan mengikuti arahan dari petugas yang berjaga di lokasi pemakaman. Pemirsa konser musik di sebuah kafe di pusat perbelanjaan di Yogyakarta Minggu Malam Ricoh. Ribuan penonton terlibat saling lempar benda dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di lokasi konser. Konser musik bertajuk Malam Ambiar yang digelar di Rooftop Siphon Sky Lipoplaza Yogyakarta Minggu Malam berakhir ricoh. Pemunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden ini juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan lain-lain. Diduga kerusuhan terjadi lantaran adanya provokasi dari penonton yang tak bisa masuk, lantaran loket penjualan tiket telah ditutup, akibat jumlah pengunjung overload atau melebihi kapasitas. Belakangan diketahui kegiatan konser musik yang digelar di lantai rooftop ini ternyata juga belum mengantongi izin dari kepolisian. Sementara panitia tidak mengantisipasi membuludaknya penonton yang akan datang, terlebih dengan tarif tiket konser hanya 5.000 rupiah. Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kericuhan konser musik di Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkiyah. Anissa, bagaimana perkembangan kasus kericuhan konser musik di Yogyakarta? Ya, April dan juga PBRSA saat ini pasca dari kericuhan konser musik yang terjadi semalam, memang saat ini dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Hingga saat ini pihak event organizer dari penyelenggara tengah berada di Polsek Gondokusuman, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan masih dilakukan introgasi terkait penyelenggaraan konser musik ini. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian bahwa konser musik semalam ini diadakan tanpa mengantongi izin dari pihak kepolisian. Dan sehingga pada saat kejadian memang tidak ada pihak kepolisian yang standby di lokasi. Kepolisian ini datang karena adanya laporan dari masyarakat terjadinya kericuhan. Dan kalau saya bisa gambarkan pemirsa di belakang saya ini, masih terlihat gambar, maksud kami adalah garis polisi melintang di area basement, di lantai P6, ini adalah kawasan basement menuju ke area rooftop, Seven Sky. Dapat dilihat pemirsa di layar kaca Anda sejumlah gerbang begitu, ya memang ini mengalami kerusakan terlihat di layar kaca Anda. Menurut informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah petugas yang standby di sini, memang pada saat kejadian ini sejumlah kerusakan fasilitas termasuk gerbang yang terpasang saat ini di area basement menuju ke rooftop. Ini dirusak oleh para pengunjung begitu, yang terprovokasi menelutkan emosi mereka dan berakibat kericuhan begitu. Dan menurut informasi, ada delapan jumlah korban luka ringan yang tengah dilakukan perawatan intensif, namun hingga saat ini korban luka ringan ini sudah kembali ke rumah masing-masing, dan pihak penyelenggara pun masih dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian. Agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Demikian April saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, atau HIPMI, yang ke-50 tahun ditandai dengan gelaran HIPMI Expo di JCC Senayan, Jakarta. Ajang yang menampilkan beragam produk UMKM ini diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi nasional. Mengambil tema bersama Wujudken Indonesia Emas 2045, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengelar HIPMI Expo di Senayan, Jakarta. Dalam ajang ini terdapat 100 tenan UMKM dari seluruh pelosok Indonesia dari berbagai jenis produk. Sebagian besar produk yang ada dalam HIPMI Expo merupakan hasil karya anak bangsa. Dari HIPMI juga ingin memperkenalkan, mempromosikan produk-produk UMKM dan produk-produk yang memang teknologi, karena ini sudah di momen era digital, jadi kita ada Expo HIPMI. Yang memang di sini hampir 85% adalah brand dan produk dari teman-teman pengusaha HIPMI seluruh Indonesia. Acaranya bagus ya, menurut saya konsepnya ini keren gitu, dengan ada talk show juga tadi, terus juga di sini menggambarkan seluruh hasil karya anak bangsa ya. HIPMI Expo juga menampilkan museum yang menceritakan perjalanan dan para tokoh yang berjasa kepada HIPMI. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Leman, Ainews melaporkan. Harga cabai makin pedas di sejumlah daerah, informasinya hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih sudah menonton!